Halo bestinya Yuga, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini Yuga balik lagi dengan membahas sebuah alur cerita film thriller yang sangat unik besutan sutradara Rako Prijanto. Kenapa aku bilang unik? Karena selama tayang film ini nyaris tidak ada dialog sama sekali loh. Tapi jangan khawatir, meskipun gak ada dialog di antara karakternya, tetapi film ini berhasil membuat kita tegang bergoyang. Film ini berjudul Monster yang rilis di Netflix tahun ini besti. Jadi ceritanya mengikuti kisah dua orang bocah yang berusaha menyelamatkan diri dari penculik psikopat jahat penjual organ orang. Gimana? Penasaran? Daripada kelamaan nungguin intro dari saya, mending langsung simak aja kisahnya. Suatu ketika waktu pulang sekolah, dua siswa HD bernama Alana dan Rabin nyaris tertabrak mobil yang dikemudikan oleh seorang pria misterius. Alana dan Rabin adalah dua sahabat yang sangat dekat. Bahkan mereka pulang pergi sekolah saling berboncengan dengan sepeda ontelnya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dua pelajar tersebut langsung pergi begitu saja. Tetapi sepertinya pengemudi mobil berwarna hitam itu memiliki niat buruk. Hal itu terlihat saat dia mengikuti kemana perginya Alana dan Rabin. Seperti biasanya, saat pulang sekolah, Alana dan Rabin tidak langsung menuju ke rumah. Melainkan mereka mampir dulu ke tempat mainan. Pria misterius yang ternyata bernama Jack itu juga terlihat menghentikan mobilnya di depan toko yang menyediakan persewaan mainan yang dimasuki Alana dan Rabin. Ketika Alana sedang asyik mengoperasikan mesin capit, Rabin terlihat bosen sehingga dia nyelonong pergi gitu aja. Tak lama setelah itu, Alana pun mengikutinya. Namun sayangnya, Rabin sudah tak terlihat di luar toko. Alana pun berteriak memanggil sang sahabat, namun tak ada jawaban. Di gang yang sepi tanpa riuhnya manusia, langkah Alana terhenti karena curiga melihat Jack seperti memasukkan sesuatu di dalam bagasi mobilnya. Mengetahui keberadaan Alana, pria gondrong itu pun mengejar Alana yang berusaha lari dan menangkap gadis kecil itu lalu memasukkannya ke dalam bagasi. Mereka dibawa ke sebuah vila terpencil di atas pegunungan yang jauh dari keramean. Jack kemudian membawa Rabin masuk ke dalam vila, sedangkan Alana dibiarkan di dalam bagasi dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat. Rabin sebenarnya hampir saja lepas. Namun karena matanya tertutup, jadi dia tak bisa berbuat banyak saat Jack menyekapnya di dalam sebuah kamar. Matahari mulai tenggelam. Alana yang masih di dalam bagasi terus berontak, sehingga berhasil membuat pintu bagasi tersebut terbuka. Dia menjatuhkan diri lalu menggesek-gesekkan lakban penutup matanya pada lantai garasi, sehingga berhasil sedikit terbuka. Alana juga terpaksa membuat tangannya terluka saat dia mencoba melepaskan ikatan tangannya dengan menyantol-nyantolkan ikatan itu pada sebuah paku. Usaha gadis berseragam pramuka itu pun tidak sia-sia. Lakban di tangannya akhirnya lepas dan dia bisa melarikan diri. Namun kesempatan itu tidak dipakai oleh Alana. Dia malah nekat kembali masuk ke dalam vila untuk menyelamatkan sang sahabat. Tetapi pintu akses masuk ke dalam rupanya tak ada yang dapat dibuka. Dia pun nekat melempar kaca jendela dapur dengan batu agar bisa memasuki vila itu. Untung saja, Jack tidak mendengar lemparan tersebut gara-gara bunyi teko yang berisi air mendidih. Setelah berhasil masuk, Alana harus berhadapan dengan bahaya yang mengancam. Padahal tadi dia seharusnya bisa kaburkan. Alana kebingungan jadinya saat dia melihat Jack melangkah menuju dapur di mana dia masih di sana untuk bikin kopi. Untungnya, Alana berhasil bersembunyi di lemari dapur meskipun harus diganggu oleh kecoa. Setelah dirasa aman dan Jack sudah kembali ke ruang TV, Alana pun keluar dari lemari itu. Tak lama setelah itu, terdengar suara pintu diketuk. Rupanya seekor abang-abang dengan kepala tertutup helm yang langsung menerima sebuah amplop dari Jack. Sepertinya dia seorang kurir pribadinya Bang Jack nih. Dia juga mengulurkan sebuah kota ajaib pada Bang Jack yang entah apa isinya. Alana terus memantau situasi. Bahkan saat Bang Jack kembali ke sofa sambil nyedot pop me, Alana sudah berada di belakangnya tanpa sepengetahuan dia. Sementara itu, Rabin terus meraung-raung ketakutan dengan kaki yang terborgol. Mendengar raungan Rabin, Bang Jack pun menghampiri dan menunjukkan sebuah pisau agar bocah laki-laki itu diam. Saat Bang Jack kembali masuk ke dapur, itulah kesempatan Alana untuk naik menuju lantai dua di mana sahabatnya disekap. Bunyi tangga kayu yang kretek-kretek sesekali menghentikan langkah kaki Alana. Setelah sampai di atas, diperiksalah pintu-pintu yang ada di tempat tersebut. Sayangnya beberapa dari pintu itu terkunci, ada satu yang terbuka. Itu pun sepertinya kamar penjagalan dan Rabin tidak ada di sana. Mendengar Bang Jack datang membawa makanan untuk Rabin, Alana cepat-cepat masuk ke sebuah kamar yang untungnya tidak terkunci. Alana nekat menyalakan lampu kamar tempat dia bersembunyi dan ternyata wow. Kamar itu sangat rapi dan bersih serta ada kamera yang menghadap ke ranjang. Sepertinya kamera itu untuk merekam adegan bercocok tanamnya Bang Jack tuh. Bang Jack sempat curiga saat melihat pintu kamar penjagalan yang sedikit terbuka. Sehingga dia pun harus memeriksanya. Sementara itu, Alana menggeledah isi kamar Bang Jack. Dia menemukan sebuah buku catatan, lalu dia tertuju pada kolong ranjang. Saat dia menarik sesuatu dari bawah ranjang itu, betapa terkejutnya dia, rupanya yang dia tarik adalah seekor mayat bocah laki-laki terbalut kain putih. Bang Jack juga semakin curiga waktu melihat celah di bawah pintu kamarnya terang-benderang. Untungnya saat dia masuk, Alana sudah berhasil bersembunyi. Dimanakah dia hayo? Dia nekat berbagi selimut dengan si mayat bocah laki-laki tadi di bawah tempat tidur. Alana benar-benar cerdik. Sikopet sekelas Bang Jack pun berhasil dia kelabuhi dengan berpindah masuk ke dalam lemari karena dia tahu sikopet itu akan memeriksa bawah ranjangnya lagi. Dari dalam lemari, Alana melihat Bang Jack mengambil mayat bocah itu. Dengan langkah yang penuh kehati-hatian, Alana mencoba mencari tahu apa yang akan dilakukan Bang Jack. Benar-benar sinting. Alana melihat dengan mata kepalanya sendiri, Bang Jack memotong-motong tubuh bocah yang sudah tak bernyawa itu. Dan memasukkannya ke dalam kotak yang dia terima dari Bang Gurir. Ternyata pria sadis tersebut adalah sindikat penjual organ menungso. Ketakutan Alana semakin menjadi-jadi dan bingung harus berbuat apa. Dia lalu kembali masuk ke dalam kamar Bang Jack saat pria itu keluar dan menyeret kotak berisi daging fresh tersebut. Alana nekat menguntiknya dari belakang dan ternyata Bang Jack menyerahkan daging tersebut pada Bang Gurir langgananya. Setelah itu Bang Jack duduk di depan TV sambil melihat stopwatch di jam tangannya. Entah apa maksud dari stopwatch itu. Karena kelelahan menjagal, Bang Jack repahan bentar dan meletakkan kunci di atas meja. Alana mencoba mengambil kunci itu namun sayangnya dia terpergok oleh Bang Jack. Akhirnya kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Alana berusaha kabur lewat pintu dapur. Namun apasnya pintu tersebut dikunci dari atas. Dia juga nekat mengancam Bang Jack dengan pisau dan menyabetnya. Sedikit nasib baik menghampiri Alana. Saat Bang Jack akan mengejarnya, dia terpeleset kepalanya terbentur meja lalu tak sadarkan diri. Alana mendekat untuk memeriksa napas pria itu. Tetapi saat Bang Jack tersadar, Alana yang terkejut tak sengaja menusuk Bang Jack dengan pisau hingga akhirnya pria itu pun koit. Alana semakin kebingungan dong karena merasa kecil-kecil sudah jadi pembunuh. Tapi menurutku emang harus dia lakukan atau dia yang akan mati. Tangannya yang penuh darah lalu ia bersihkan dan stopwatch di tangan Bang Jack kini menunjukkan waktu mundur 10 menit. Alana kemudian menutup kepala Bang Jack dengan kain taplat. Dia juga berusaha membuka HP Bang Jack, tetapi sayangnya HP itu terkunci. Diambillah kunci yang ada di saku Bang Jack untuk menyelamatkan Rabin. Namun ternyata kunci tersebut tidak ada yang cocok. Alana lalu menggeledah lemari dan menemukan telepon yang sudah tidak tersambung. Dia juga menemukan lembaran foto para bocil korban ke biadaban Bang Jack. Dengan tenaga kecilnya, Alana menggeser lemari-lemari untuk mencari soket telepon yang dia temukan. Tetapi tiba-tiba stopwatch Bang Jack telah habis dan ada suara mobil yang datang. Setelah mengintipnya, rupanya seorang wanita bernama Murni yang membopong dua kantong makanan. Alana secepat kilat mencari tempat bersembunyi sambil menenteng telepon. Murni adalah istri dari Bang Jack yang habis belanja makan malam. Dia memanggil-manggil sang suami namun tidak ada jawaban. Murni lalu menghampiri Rabin yang terus meraung-raung di lantai dua. Saat itulah dijadikan Alana kesempatan untuk kembali mencari soket telepon. Setelah menemukannya, dia pun membawa telepon itu bersembunyi di dalam lemari dapur untuk meminta pertolongan. Alana juga berhasil membuka kunci pintu dapur. Tapi bukanlah untuk kabur, melainkan untuk menyingkirkan bangkai Bang Jack. Sekuat tenaga, Alana menyeret bangkai itu keluar dan menutupinya dengan ranting-ranting kayu. Sementara itu, Murni yang turun dari lantai dua lalu menemukan kabel telepon yang tadi dipasang Alana. Setelah merasa bangkai Bang Jack sudah aman, Alana masuk lagi dan membersihkan darah Bang Jack yang tercecer. Mendengar kedatangan Murni, Alana pun kembali bersembunyi di lemari yang menjadi rumah kecoak tadi. Karena masih tak menemukan sang suami, Murni pun berinisiatif untuk menelponnya. Dia mendengar suara ponsel Bang Jack yang tak jauh dari tempat dia berada. Dicarilah oleh Murni dan kenyataan pahit menghampirinya. Sang suami dia temukan sudah tak bernyawa di tangan seorang bocah SD. Merasa pembunuhnya masih ada di sekitar vila, Murni pun berniat balas dendam. Dia mengambil kapak dan tiba-tiba telepon berdering. Diangkatlah telepon itu oleh Murni. Entah apa yang dia dengar, karena setelah itu dia langsung membanting telepon tersebut. Berbekal sebuah pisau, Alana kembali naik ke lantai dua. Sedangkan Murni masuk ke kamarnya, menyiapkan koper yang mungkin saja akan dia gunakan untuk mengemasi baju-bajunya dan kabur. Ketika Murni masuk ke kamar mandi, entah untuk apa Alana malah masuk ke kamar itu, sehingga tanpa sengaja dia menyenggol koper si Murni. Alana lalu bersembunyi di bawah ranjang, akan tetapi Murni mengetahui keberadaannya. Kejar-kejaran kembali terjadi. Alana berhasil masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya. Murni dengan bengisnya merusak pintu kamar mandi tersebut dengan kapak. Untung saja terdengar mobil polisi datang ke vila itu. Murni lalu keluar menyalakan televisi keras-keras dengan purpura-pura tak terjadi apa-apa di hadapan polisi. Karena pintu kamarnya dikunci, Alana yang tertinggal di dalam nekat keluar melompat dari jendela. Sementara pak polisi yang datang seorang diri memaksa untuk menggeledah tempat itu saat Murni meninggalkannya. Kuculuknya, saat ada kesempatan, bukannya kabur si Alana malah kembali masuk dan menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan Murni terhadap polisi tadi. Saat itulah barulah Alana ngacir dan mencoba lari. Tapi pintu sudah pada terkunci, termasuk pintu utama yang gercep dikunci oleh Murni. Murni juga mengambil pistol milik pak pol yang akan dia gunakan untuk menghakimi Alana. Tapi Alana benar-benar cerdik. Anak siapa sih dia? Untungnya saja peluru pistol itu tak banyak. Sehingga Alana berhasil lolos dari tembakan. Senjata selanjutnya yang digunakan Murni yaitu kapak 2-1-2 Wirosableng. Dia menyusul Alana ke lantai 2, tetapi Alana berhasil menggeprak kepala Murni dengan kuci hingga kemudian Murni tergelincir dari tangga dan pingsan. Di situ juga ditemukanlah kunci kamar Rabin dan Alana segera menyelamatkannya. Kendala lain harus mereka hadapi. Mereka harus bisa melepaskan rantai yang membelenggu kaki Rabin. Dengan terpaksa, Alana harus keluar lagi mencari alat agar bisa melepaskan benda itu. Dia mengambil senso yang habis digunakan Bang Jack untuk menjagal korbannya. Akhirnya Rabin pun terbebas. Tetapi saat mereka akan keluar, ternyata Murni sudah tidak ada di tempat dia pingsan. Pelan-pelan, Alana dan Rabin mencari cara. Tiba-tiba, Murni muncul lagi dan berusaha mencelakai mereka. Rabin dengan gemesnya menggigit tangan Murni sehingga mereka berhasil lolos. Mereka keluar dari jendela, namun tiba-tiba kaki Alana menginjak beling. Karena kakinya terpincang-pincang, Alana kemudian berinisiatif mengambil sepatu mereka di mobil Bang Jack yang ada di garasi. Di sana Rabin juga menemukan sepeda yang mungkin saja bisa dia gunakan untuk kabur. Sayangnya pintu garasi itu tergembok dengan rantai yang tidak cukup dilalui untuk sebuah sepeda. Alana pun mencoba membuka paksa rantai itu, namun tiba-tiba Murni muncul. Murni menduga bahwa kedua bocah itu berada di sana. Dihancurkanlah rantai garasi itu dengan kapak dan dia mencari mereka. Di saat ada kesempatan, Alana cepat-cepat mengeluarkan sepeda pancal yang dia temukan. Karena sepeda itu tidak normal, larilah mereka dan masuk ke dalam mobil polisi. Murni tak tinggal diam, tetapi Alana sepertinya berhasil memanggil polisi dari radio mobil. Karena semakin geram, Murni nekat menghancurkan kaca mobil polisi itu. Alana dapat menonaktifkan rem tangan mobil, sehingga kendaraan polisi tersebut tergelincir menghantam batu yang membuat Murni terpental. Alana dan Rabin lalu keluar dan kembali mengambil sepedanya. Saat berhasil kabur dengan sepeda itu, eh si Murni malah mengejarnya dengan mobil. Mereka sempat dipepet oleh Murni dan terjatuh, hingga mereka terpaksa berlari dengan kaki menuju hutan. Murni terus mengikuti kemanapun mereka berlari, bahkan sampai ke dalam sungai yang membuat mobil Murni terjungkal. Bikin gemes aja, bukannya segera menyelamatkan diri, Alana dan Rabin malah nyempetin diri melihat kondisi si Murni. Tetapi setelah tahu Murni tak sadarkan diri, mereka pun pergi. Murni ternyata tidaklah mati. Dia bangun lagi dan masih menenteng kapak andalanya untuk mengejar mereka. Bahkan hingga pagi menjelang, dengan kakinya yang pinjang, Murni tak menyerah demi membalaskan dendam suaminya. Matahari semakin meninggi ketika mereka melewati sungai, tiba-tiba kaki Rabin terjebit batu. Sementara Murni tanpa sepengetahuan mereka muncul dari belakang dan hampir mencelakai bocah-bocah itu. Untungnya kaki Rabin terbebas, sehingga mereka lolos dari maut. Dan di percobaan Murni yang kedua, tiba-tiba polisi datang dan langsung menembak wanita itu. Akhirnya, wanita cungkring tersebut pun tewas. Sementara Alana dan Rabin terselamatkan yang menjadi penutup dari film yang berjudul Monster ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.